yang paling berkesan emang ini guys apa speedometernya tuh ala ala ZX10R jadi tampilannya beda banget bikin keren halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my vlog bersama gue guys oke apa kabar kalian semuanya semoga selalu baik-baik aja nih cuy dimanapun kalian berada oke nah di vlog kali ini guys gue udah ada satu unit Honda Vario dan ini cocok buat harian atau touring atau sun mode atau segala macem dan ini modifnya tuh simple dan juga menghabiskan budget puluhan juta rupiah nih cuy kayaknya enggak banget ya kayak gini tapi wih rogeh kocek puluhan juta guys bayangin gak oke kali ini gue akan bahas modifikasi apa aja yang udah dipasang disini dan gue akan wawancarain langsung onernya cuy ini dah yang punya adalah bro Ananda oke bro apa kabar nih baik gimana om sehat sehat mantap nah ini mungkin lo bisa jelasin nih guys eh ini konsep lo yang lo pakai itu kayak gimana oke untuk konsepnya sendiri om ya aku pakai konsep eh simple look enak dipakai harian dan juga bisa dipakai nongkrong dan pakai sunmory nr dan nyoret temen temen wih cakep-cakep nah oke guys bro Ananda akan jelasin modifikasi apa yang udah diganti di Honda Vario ini cuy nah mungkin dari pertama bisa dijelaskan bro modifikasi apa untuk yang pertama untuk bagian speedometer aku udah ganti pakai coso oke itu untuk harganya itu sekitar 5 jutaan wih lumayan speedometer guys 5 juta merek coso merek coso dan fiturnya juga lengkap ada RPM voltmeter dan lain-lain ini banyak banget di speedonya nih lengkap pokoknya untuk Vario nah selanjutnya dan ini belinya dimana belinya itu aku beli online sama temen oke di Indonesia di Indonesia tuh ada sellernya juga di Jakarta tapi beberapa speed shop ada oke mantap mantap 5 juta cuy speedometer nah ini bro mungkin bisa dinyalain dah coba kita lihat dulu untuk speedonya speedometer wih tampilannya juga lumayan juga nah ini bisa dijelaskan nih ya di sini ada RPM nya oke sama kayak model Speedo ZX 10R iya sih modulnya hampir-hampir sama habis itu sini ada Fahrenheit untuk suhu ini IMO tuh model seperti motor-motor baru ada bagian untuk alarm nya gitu ini untuk idling stop ini untuk send ini lampu jauh ini jam ini suhu motor ini trip A trip B oh habis itu ada oil kenti oli dan juga ada odometernya ini tegangan aki ini lampunya bisa diubah juga dalamnya oh bisa di customize ya berarti ya custom tergantung kita kalau malam lebih jelas lagi oh iya soalnya terang banget sih ini untuk bensin oh pantesan harga juga nggak bohong lah ya 5 juta cuy mantap bro nah lanjutnya bisa dijelasin apa lagi nih untuk ini saklar aku pakai saklar Honda Revo oh ini untuk on off lampunya ini lampu utama ini ales ini lampu utama ini untuk off dan aku juga tambahin saklar pas beam saklar pas beam saklar pas beam biar kayak ala-ala mogi gitu ya wih lanjut aku pakai ini pakai hand grip hand grip oh iya sih biar new gripnya lebih enak mantap mantap untuk jalunya custom itu custom itu custom dan untuk handle rimnya aku pakai busa aja supaya lebih empuk aja oke nice mantap bro nah lanjut lagi modifnya apa nih kecil-kecil tapi nah untuk harganya nih harganya yang pertama untuk saklar ini aku beli di harga sekitaran Rp50.000 ok Rp50.000 customnya ya sekitar Rp50.000 juga untuk hand grip Rp300.000 ok kalau untuk jalur ini sekitar Rp125.000 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 untuk busa ini sekitar Rp30.000 kanan kiri ya kalau yang ini sekitar Rp70.000 Rp70.000 ok mantep guys oke nah lanjut next apalagi untuk spionnya aku pakai modelan klik oh klik klik biasanya orang vario makanya klik oke karena di spion ini banyak ada yang klik biasa MAHR dan lain-lain aku pakai model klik bukan klik yang original kalau klik original tuh pasarannya sekitar Rp200.000 kalau ini yang sekitar Rp40.000 oh Rp40.000an karena aku juga yang penting fungsinya aja sih dapet gitu untuk spion gitu oke nice 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 tadi yang lo budget ya yang lo budget aja spion gak usah yang penting fungsional fungsional aja sih kalau spion oke nah next kita lanjut lagi ke bagian depan oke nah untuk bagian depan aku paling cuman ini aja ini untuk bagian karbon aku garnishnya aku di karbon nah ini karbon celup bukan keplar ini karbon celup bagian ini untuk depannya garnishnya kita lanjut ke perlampuan untuk lampu ini sendiri aku udah custom biaya custom itu sekitar Rp500.000an custom lampunya Rp500.000an? iya itu mulai dari micanya di smoke dulu oh jadi dicopot ya iya dicopot dulu micanya di smoke yang ini ada warna hitam disini ada warna orange untuk sandnya oke kita hitupin aja biar lebih jelas lampu nya ini warnanya ini untuk alisnya aku udah custom jadi warna biru dan juga ditambahin demon eyes di dalamnya wih lumayan jadi tampil beda ya disitu untuk sandnya elemen ini juga sama dengan alisnya gitu kanan kiri ada demon eyes ini ikutin ini berarti ya lampu utama lampu utama itu lampu utama lampu utama dan diamond eyes nya di tengah kalau mau então ku jalan aja itu terlihat wih gitu jadi tampil beda cuy 500 ribu udah include semuanya berarti include semua wih mantap mantap oke next lanjut lagi apa lagi ke bagian pengiriman mungkin oke bagian pengiriman kebawah untuk pengiriman master masih ori masternya ori untuk selangnya aku upgrade pakai hail yang karbon warna hitam untuk kalipernya aku pakai pejek ABS 2 piston abis itu pakai bracket dari STMJ Indonesia STMJ bukan susu telur madu ini susu telur ini pakai KTC di catering sama STMJ juga oh gitu dengan baut stainless susu telur manis eh manis apa sih susu telur madu madu jahe ini untuk apa namanya bracket megang pelatnya juga pakai stainless dan pakai monel juga wih mantap nah itu harganya untuk harganya yang ini kaliper ini aku dapetin sama kampas satu set sama bracket itu 600 500 500 ribu rupiah oke terus untuk ini 200 ribu yang lain juga ya untuk selang remnya 500 ribu 500 ribu satu oke terus pelaknya kalau yang ini dalamnya ini ini sekitar 50 ribu kalau pelaknya itu sekitar 1,7 20 ribu rcb sp811 jadi memang warnanya udah kayak gitu aku dari pen ulang oh di depan aslinya putih mantap mantap sekitar 20 ribu kanan kiri oke bannya bannya pakai aspira premium sportiko harganya sekitar 200 ribu untuk depan 200 ribu depan ukuran ukuran 80x90 ring 14 oke belakang kita lanjut ke samping kiri mungkin boleh disini ini ada ada gantungan barang gantungan barang aku pakai model yang mahal yang dari Thailand oh lo belinya di online juga online juga langsung dari Thailand langsung ada reseller resellernya di Jakarta oh gitu harganya harganya sekitar 70 ribu woi murah amri cuy nah ini karpetnya karpetnya aku pakai model karpet Vario harganya dulu waktu itu 70 ribu juga oh 70 ribu nice lah mantep terus joknya nah untuk jok aku custom kulit joknya aja pakai MBTEC MBTEC perpaduan SBTEC disini kayaknya MBTEC disini SBTEC untuk harganya 175 ribu 100? 75 ribu 7 ribu ya oke guys nah itu yang ini ada part-part karbon juga ya iya untuk ini ada garnish juga karbon celup oke disini karbon ini karbon juga untuk part karbon aku ngabisin sekitar 2 juta karbon ini semuanya? iya ada berapa item yang udah karbon ini? sekitar 11 item yang termasuk 11 item guys garnish filter udara CVT comfort sensor dan tutup ini dikenal port juga tapi lo pasang ya? gak aku pasang lumayan harga segitu pokoknya habis 10an juta oke lanjut lagi apa nih udah lo ubah nih cuy untuk ini footstepnya aku pakai ke Paknam Thailand 46 Thailand footstep oke oke lanjut dan harganya berapa nih? harganya itu sekitar 145 ribu 145 ribu footstep footstep habis itu untuk kok ini apa pun? karang ya hagger pakai hagger hair blade harganya waktu itu pertama-pertama beli itu 400 ribu 400 ribu rupiah? ya ditambah ini mekanin gini smoke nya 100 ribu oh gitu tapi ya lo kayak aquarium ya? iya lebih jelas untuk penyimpanan air radiator oke oke habis itu muflap pakai Haya Desu oh iya di sini ini harganya sekitar kalau gak salah 75 ribu ya? oh iya antara segitu lah iya 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 selanjutnya untuk tutup radiator ya pakai muggen harganya sekitar 100an 100 ribuan iya habis itu pakai selang samco juga sekitar 300an 300 ribu warna merah merah cocok juga sih merah sama silver nah ini yang kuning emas ini apa nih? ini untuk extra fun nya pakai tutupnya pakai CNC extra fun KTM ini hargan sekitar 1,5k wih lumayan tapi waktu dinyalain langsung nyala ya? iya langsung nyala suaranya lebih bikin adem lah untuk mesin gitu dan di dalam radiator aku juga udah ganti kipasnya itu ada kipas ori nya itu aku ganti pakai PCX CBU harganya sekitar 100 ribu juga wih jadi untuk pendingan udah optimal mantap bro lanjut kerasimu keren oke lanjut dah kalau untuk ini nya keren oke itu yang tadi aku pakai stainless 2 kunci oke itu untuk baut stainless aku habisin total sekitar 2 jutaan 2 jutaan cuma baut aja dari body sampai yang lain-lain wih baut aja segitu bro enak Sultan ini memang enak bentar baut 2 juta gua beli yang lain aja oke nah terus apa lagi nih kenal port aku pakai TZM Project TZM Project standar non SS Pro namanya untuk kenal port nya full system sampai headernya wih bagus tapi suaranya basic adem aku udah pakai DB killer juga oh oke apa mau cek sound nanti kita cek sound oke terakhir kita cek terus nah ini ke belakang ini yang udah include sama tadi ya ini untuk Mika nya stop lamp ya stop lamp nya Mika nya aku pakai Mika Nemo harga Rp70.000 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 mantap dan untuk ini stop lamp nya stop lamp nya aku pakai LED juga tidak oh ini LED nya aku beli sekitar Rp35.000 kalau hazard coba hazard nya hazard nya lamp nya udah diganti juga berarti ya masih normal oh normal iya cuma ini nya aja iya ini tiga lampu rim sama lampu kotanya oke mantep guys oke next lanjut apalagi ini bro untuk sebelah kiri mungkin yang pertama ini nya standar samping aku pakai Honda Beat oh lu udah ganti sudah Beat supaya lebih tegak gitu sih ketimbang yang aslinya oke ini karbon juga tadi celup cuma tambahan aksen velocity nah ini apa sih ini maksudnya apa jadi anggapannya untuk pemanis aja sih oh pemanis tapi gak fungsional gak gak fungsional juga jadi cuma pemanis aja velocity nya aku beli di harga Rp90.000 oh ini merk nya apa KTK KTK Rp90.000 oke nice lanjut kita ke SOC nya SOC belakang SOC belakang aku pakai ISS G series yang model sticker sih aku cobotinnya sticker oh gitu biar look nya simple aja nah untuk harganya berapa untuk harganya sekitar waktu itu aku beli Rp900.000 pernah pertama Rp900.000 sekarang udah 1,2 wih 1,2 untuk ISS kanan ya oke nah terus apa lagi belakang pelok belakang sama ban belakang sama oke ya sama untuk pelok belakang itu sama rcb juga SP811 aku repaint warna silver kayak lebih gelap gitu loh oke lanjut untuk bannya pakai sama juga aspira premium sportivo ukuran 90x90 14 oke sip 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 nah udah semua udah wuh mantap itulah guys jadi detail detailnya modifikasi yang udah dipasang kayak gitu wow jadi alirannya modifnya simple sama kayak gua gua juga simbol simbol gak terlalu rame tapi dilihatnya itu oke dan gak bosenin lah ya jadi buat harian oke tapi looks nya tuh dapet oke oke bro coba kita cek sound dulu suara kenal potnya tuh kayak gimana wuh halus ya iya ada satu itemnya ini suara sapar wih jadi adem juga ya lumayan lah gak bikin tetangga murka oke mantap nah oke guys nah kali ini kita akan cari tau berapa sih total biaya yang udah di habisin sama bro ananda ini untuk modifikasi modifari nya di HOE nah kira kira berapa nih bisa dijelasin maksudnya kasih nominanya biar temen temen tau nih oke oke guys mungkin untuk biaya modif nya ini kena hobi juga kisaran 14-15 juta wih lumayan lucu ya puluhan juta tuh padahal cuma gini 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 aja tadi yang paling keliatan banget itu yang 5 juta tadi ya speedometer ya pak ngosoknya tapi ini langsung atau bertahap bertahap sih mulai dari tahun 2017 dari tahun 2017 sampe sekarang 2021 wih mantap jadi thank you buat bro ananda sudah meluangkan waktu udah ngasih tau modifikasi motor kesayangannya dan semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang nonton video ini guys oke thank you very much buat kalian yang sudah nonton thank you juga buat bro ananda thank you and see you on the next video guys bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace wih mantap cuy yuk kita tes ra tes ra dulu suara ngelakotnya adem wuuu motif lumayan puluhan juta jadi tampilannya beda banget bikin keren wih mantap mantap